Halo teman-teman, apakah kalian sudah tahu tentang Toyota Aqia 2023 yang baru saja diperkenalkan oleh Toyota Astra Motor? Mobil ini hadir dengan dua varian, Agya GR Sport dan Agya, dan memiliki perubahan total dari versi sebelumnya. Toyota Aqia merupakan produk kembar tiga yang dibuat bersama oleh Toyota, Daihatsu dan Pro 2. Yang membedakan adalah transmisi CVT yang digunakan oleh Toyota Agya, sehingga mobil ini lebih efisien dalam menghemat BBM. Mesin baru berkode WAVA juga telah ditanamkan pada Toyota Agya 2023. Konfigurasinya adalah tiga silinder dengan kapasitas 1,2 liter dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 86,7 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per menit dan torsi 113 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Tidak hanya mesin dan transmisinya, dimensi Toyota Agya 2023 juga semakin lega dan memiliki kabin yang lebih luas. Fitur eksterior juga tidak ketinggalan, dengan lampu LED di depan dan belakang tanpa DRL. Tombol start-stop telah pindah ke sisi kiri, dan AC sudah menggunakan sistem digital. Setir GR Sport juga memiliki desain tebal dengan jahitan merah dan logo GR, serta tongkat transmisi yang dibalut dengan material kulit dan jahitan merah. Sayangnya, saat ini Toyota Agya 2023 belum bisa dipesan di dealer Toyota terdekat. Jika tertarik, siapkanlah antrian panjang di dealer Toyota terdekat karena pasti akan sangat populer. Itulah informasi tentang Toyota Agya 2023 yang baru saja diperkenalkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk memilikinya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.